di sini aku udah siapin untuk bagian pipa PVC ini untuk diameternya 15 mm dan untuk panjangnya aku pakai 10 cm lalu disini juga ada bagian pipa PVC yang lebih pendek untuk diameternya di sini 2 cm dan untuk panjangnya 5 cm Oke di sini juga ada untuk bagian pipa PVC yang udah kita lurusin kita potong terlebih dahulu membentuk segi 4 untuk ukurannya 2 cm ya lalu aku juga potong PVC ini memanjang untuk lebarnya sekitar 6-7 mm jadi kita panaskan terlebih dahulu lalu kita tekuk dan bengkokkan guys nah disini kalian ukurkan ke bagian PVC yang ukurannya 15 mm lalu masukkan ke bagian dalam ini untuk posisinya agak kedalam sekitar setengah senti kalau udah selesai tinggal dilem aja yang kuat agar tidak mudah copot oke selanjutnya kita tutup untuk bagian lubang dari PVC nya kita pakai untuk PVC yang udah kita lurusin sebelumnya kalau udah seperti ini tinggal dihaluskan aja untuk bagian samping agar lebih rapi seperti ini ya guys kalau udah selesai kita lubangin terlebih dahulu pas di bagian tengah ini biar lebih gampang untuk ngelubang pengennya aku pakai paku yang aku panasin pelubangan ini kalian lubangin aja dari bagian luar sampai tembus ke bagian dalam sampai PVC yang udah kita pasangin di bagian dalam lubang di bagian depan ini kalian lubangin lagi agak besar nah kayak gini nih untuk bagian bautnya yang kita pasangin dan untuk pelubangannya itu lebih besar sedikit saja sekitar 1 mm nah nanti posisinya kayak gini ya guys kalian usahakan untuk bagian lubangnya itu jangan terlalu besar atau terlalu kecil oke kita ukurkan dulu untuk bagian PVC yang diameternya lebih besar lalu untuk bagian belakangnya kita pasangin pakai tutup botol sebagai penyangga nah disini kita ukur terlebih dahulu lalu kita lubangin untuk posisinya menyesuaikan dengan PVC di bagian luar selamat menikmati oke jadi ini dia udah selesai nah karena PVC di bagian luar ini agak goyang guys dan agak longgar jadi kita pasangin karet nah disini kalian bebas pakai karet apa aja pemasangan karet udah selesai tinggal pasangkan aja deh ke bagian PVC di bagian luar kalau udah pas berarti udah mantep guys nah ini nih guys siapin juga keran air ini untuk harganya kalau di online sekitar 4 ribuan tapi kalau di daerah kalian tinggal menyesuaikan aja kayaknya 7 ribuan deh bagian belakang dari pipa PVC kita pasangkan ke bagian ujung dari keran air nah jadi kita panaskan terlebih dahulu lalu kita tinggal pasangkan aja deh nah kira-kira kayak gini nih guys tapi biar lebih kuat kita lem juga untuk bagian penyambungannya oke karena disini udah selesai jadi kayak gini kalau udah selesai dirakit semua bagiannya langsung aja sekarang kita coba nah kayak gini nih guys untuk bagian aliran air kalau belum pakai alat yang kita bikin sekarang langsung aja kita coba untuk bagian alat yang kita bikin ini jadi keuntungannya kalau kalian pakai keran air ini kalian bisa bebas buka tutup untuk saluran airnya kita sambungkan dulu untuk bagian selang pipa selanjutnya langsung aja dicoba deh kalian bisa lihat sendiri ya guys untuk perbedaan aliran dari airnya jauh lebih deras dan lebih kencang disini kalian juga bisa mengatur untuk bagian alirannya kalau kalian ingin bagian alirannya lebih menyebar kalian bisa kebelakangin untuk bagian PVC tapi kalau kalian mau lebih kecil untuk bagian aliran airnya kalian bisa kedepanin aja untuk bagian PVC di bagian depan nah disini kalian bisa atur juga nih di bagian baut kalau bagian bautnya lebih ke dalam untuk bagian semprotan airnya akan lebih menyebar guys selamat menikmati kalian bisa coba bikin alat ini di rumah kalian dengan barang yang low budget atau bahkan barang bekas kalian bisa bikin barang sehebat ini kalau kalian males bikin juga kalian bisa check out aja di deskripsi yang udah aku pasangin tentunya juga low budget kok santai aja oke terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video yang akan datang terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax